Intro Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan soal yang membahas tentang modal Di dalam soal ini Why didn't you join Radigza to cinema two days ago? Because I blah 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 prepare my English test Di sini modal yang dibutuhkan untuk mengisi kata titik-titik itu adalah apa Itu yang akan kita pelajari pada session kali ini Maka ketika kita bicara tentang modal adalah termasuk salah satu yang dipelajari di dalam bahasa Inggris Yang memiliki ragam-ragam seperti Must Kemudian ada Can Ada Will Kemudian ada Shall Kemudian ada May Di dalam soal ini Ketika kita menemukan kata two days ago Maka modal-modal yang sudah kita bahas tadi Dari mulai must sampai may Itu memiliki bentuk lampau Seperti kata must Dia akan berubah menjadi Head to Kemudian will akan berubah menjadi world Shall akan berubah menjadi should Sedangkan may akan berubah menjadi might Di sini kita menemukan ada must Kemudian ada will Kemudian ada can Dan yang terakhir di situ di point A itu ada kata yaitu have to Have to Merupakan persamaan dari must Jadi antara must Dengan have to itu sama Mereka ketika kita ingin berbicara present Present Maksudnya adalah hari ini Sedangkan di dalam soal ada kata two days ago Jadi two days ago bermakna dua hari yang lalu Maka yang lebih tepat adalah Had to Yang bisa menjadi opsi jawabannya Sehingga Sehingga Di dalam soal ini Yang menjadi jawaban adalah A Yaitu Had to Karena merujuk kepada Masa lampau Atau biasa disebut dengan istilahnya Pas Masa lampau Masa lampau